Intro Eh eh di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Nah jika adonan rotinya sudah ada yang transparan seperti ini dan tidak putus, berarti rotinya sudah siap untuk dipermentasi Jadi ini kita bulatkan Seperti ini Lalu bisa kita masukkan ke wadah Nah ini bisa di Kita tutup dengan plastik seperti ini, lalu kita diamkan selama 30 menit Oh iya kak, kalau misalnya tidak ada plastik seperti ini, kita bisa menggantinya dengan apa ya kak? Bisa juga menggunakan serbet yang bersih atau juga ditutup dengan wadah lainnya Wah jadi tidak harus menggunakan plastik seperti itu ya kak? Nah disini kita sudah ada yang sudah dipermentasi seperti ini Dia sudah mengembang ya, sosial lovers bisa dilihat Nah ini jika dibuka Terlihat ada serat-seratnya seperti ini, berarti Fermentasinya sudah cukup Kalau sosial lovers di rumah, mungkin agak bingung nih Berapa lama sih proses fermentasi yang baik untuk roti Fermentasi yang baik jika seperti tadi Kalau rotinya dibuka seperti ini Dia sudah ada berserat-serat, berarti Fermentasi untuk roti tersebut sudah cukup Nah ini bisa langsung kita pemeskan ya Nah proses ini disebut dengan degasing sosial lovers Degasing ini adalah mengeluarkan udara yang terdapat di adonan roti Jadi sebelum kita timbang ataupun kita bentuk Kita harus hilangkan dulu udara yang ada di dalam roti Karena jika udara yang terdapat di dalam adonan roti tersebut tidak dihilangkan Maka akan mempengaruhi tekstur dari roti tersebut Bagus banget asal lovers Nah setelah proses experimentasi dilakukan Disini yang selanjutnya adalah kita menimbang adonan Disini kita mau membuat roti panjang Jadi disini menggunakan 200 gram adonan Untuk 1 buah rotinya Oke ya sosial lovers ketika kita melakukan pembagian adonan Kita harus menggunakan scraper ya sosial lovers Ini Nah ini yang kita sebut dengan scraper Scraper ini terbuat dari berbagai macam jenis Ada yang dari stainless, ada yang juga yang dari plastik Tergantung dari sosial lovers mau menggunakan yang mana Nah karena jika kita tidak menggunakan scraper Maka akan mengaruhi adonan atau tekstur dari roti tersebut Jadi untuk proses pemotongannya kita harus menggunakan scraper Nah ini sudah kita bagi adonannya dan sudah kita potong kembang Ini kita bulatkan terlebih dahulu Nah sosial lovers Jika sudah dibagi menjadi masing-masing 200 gram adonan Kita harus membulatkan adonan tersebut Manti kita fermentasi lagi gak sih kak? Di sini kita tidak makan fermentasi lagi Tapi memang ada beberapa roti yang membutuhkan pengistirahatan setelah dibulatkan kembali seperti ini Oh jadi setelah ini kita bisa langsung bentuk adonan menjadi panjang ya kak Iya betul banget Kalau misalnya bentuknya sendiri mau kita kreasikan tidak menjadi panjang itu bisa gak ya kak? Bisa banget karena di sini memang kita mau membuat roti panjang Jadi kita akan membentuknya lebih panjang Sebelumnya kita akan giling tipis terlebih dahulu untuk rotinya Nah sosial lovers di sini kita proses penggilingannya menggunakan yang namanya rolling pin Jika sosial lovers tidak memiliki rolling pin di rumah Sosial lovers bisa menggunakan botol sirup Yang penting memiliki permukaan yang rata Ya betul banget sosial lovers Jadi untuk rolling pin sendiri ada berbagai macam jenis ya kak? Betul banget ada yang terbuat dari stainless Setelah itu juga ada yang dari plastik Pokoknya banyak banget deh Itu bisa sesuai-sesuai ratus sosial lovers untuk mau Kalau ingin memilikinya di rumah Nah ini setelah Kalau misalkan sosial lovers membuat roti Dan memerlukan penggilingan Setelah digiling sosial lovers harus membalik adonan tersebut Supaya adonan yang seperti ini nih Tidak rata seperti ini ada di bagian dalamnya Wah jadi ketika sudah begini kita harus membalik ya kak? Ya betul banget Nah ini untuk menghindari permukaan roti tersebut Menjadi tidak rata sosial lovers Lalu ini kita gulung seperti ini Nah proses tersebut Kita gulung dan juga kita tekan-tekan nih Supaya adonan tersebut Tidak lepas nantinya Jika dipermentasi Ya betul banget Nah ini kurang lebih hasilnya akan menjadi Kurang lebih 25 cm Ya kak? Di sini kita bentuknya kurang lebih panjangnya 25 cm Nah setelah digulung seperti ini Kita bisa langsung taruh di loyang Jangan lupa untuk loyangnya sudah dioleskan dengan margarin tipis seperti ini ya sosial lovers Kita lihat Oh ya sosial lovers Untuk letakkan adonan roti yang akan dipanggang atau yang akan diserahankan Usahakan adonan yang memiliki tambalan itu ada di bawah ya Supaya dia ketika proses fermentasi dan juga produk pembalangan Nanti akan memiliki hasil yang kerasa Nah setelah proses Pembentukan seperti ini Ini rotinya akan kita diamkan lagi selama kurang lebih 1 jam Lalu setelah itu Kita oleskan dengan Susu cair Dioleskan rata saja Dan dimasukkan oven dengan suhu 190 derajat value selama 15 menit Oh iya kak Idri Ada bedanya gak sih kak ketika kita menggunakan oven gas Ataupun oven yang menggunakan listrik Apakah harus dipanasan terlebih dahulu atau bisa harus digunakan ya kak? Untuk menggunakan oven listrik sendiri Biasanya akan Untuk penggunaan oven listrik biasanya tidak memerlukan pemanasan terlebih dahulu Berbeda dengan yang menggunakan oven dengan gas Oven dengan gas biasanya memerlukan pemanasan terlebih dahulu Nah jadi social lovers Memang kita harus memasukkan adonan roti itu langsung dengan suhu yang kita inginkan Jangan sampai oven tersebut baru nyala dan suhunya belum sesuai dengan yang kita inginkan Itu sudah kita masukin ya Nanti hasilnya dia tidak akan maksimal Nah bisa dilihat ya social lovers ini hasilnya yang sudah melalui proses pembentukan Setelah ini kita akan diamkan selama 1 jam Lalu dioleskan dengan bahan olesan Ini kita menggunakan bahan olesan yaitu susu cair Kayaknya ada pertanyaan lagi nih kak Untuk adonan roti ini bisa dijadikan buat pizza gak ya? Oh untuk adonan pizza sendiri itu berbeda dengan adonan roti social lovers Setelah social lovers mau tau gimana sih resep lengkap pizza bisa langsung dilihat di website kita di sajilsedap.greet.id Betul banget langsung aja cek di website kita Karena disitu banyak banget resep yang sudah kita uji coba pastinya Nah kalau sudah dioles seperti ini bisa langsung dimasukkan ke open Kita open dengan suhu 190 derajan selama 15 menit Nah social lovers Bagi social lovers yang ketinggalan kita sore hari ini lagi membuat roti panjang Jadi dia rotinya itu sama banget bentuknya kayak french bread Artinya memakai adalah tekstur dan panjangnya aja Nah disini kita sudah ada nih social lovers yang sudah jadi atau sudah keluar dari open Bisa dilihat ya seperti ini hasilnya Nah sebelum di topping kita akan mem.. Sebelum di topping ini akan kita belah dulu rotinya Dibelah dulu tidak putus Wah ini mirip banget sama kayak hotdog ya kak? Ya betul banget cuma ini lebih panjang Dan kali ini kita akan memberikan topping yang manis Terus juga untuk toppingnya tersebut itu juga teksturnya Atau rasanya sendiri sudah manis ya kak? Ya betul banget Nah disini kita oleskan dengan margaret ini Di bagian dalamnya juga Kami ada pertanyaan berapa gram berat adonannya? Untuk tadi pas saat potong timbang adonan kita menimbang adonan dengan berat 200 gram per adonan Terus juga ada lagi pertanyaan dari Lisna Kamil Apa kegunaan dioles susu kak? Dioles susu untuk mempercantik warna roti setelah matang Atau rasanya Gitu nih Sasa Lovers agar si roti mengkilap seperti ini Setelah keluar dari oven Sasa Lovers bisa langsung memaleskan margaret di permukaannya Nah betul banget Oh iya Ini juga ada pertanyaan Sajian sedap ada aplikasinya kan ya kak? Itu update nya ya Oh jadi untuk Sajian sedap sendiri Kita memiliki resep tersendiri ya Sasa Lovers Jadi disitu memang Resetnya kita sudah update semuanya disitu